Ada beberapa tugas Ditemui Usai Rapim di Gedung Sate Kota Bandung Beberapa waktu lalu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat Herman Syah menyatakan Saat ini hasil tangkap nelayan berkurang hingga 30% Akibat gelombang tinggi Karenanya dirinya pun mengimbau para nelayan Agar lebih berhati-hati Herman Syah pun mengakui saat ini produksi ikan tangkap Di Jawa Barat sangat minim dibandingkan potensinya Di Jawa Barat Selatan saja Potensi ikan tangkap mencapai 1,2 juta ton per tahun Namun yang baru dimanfaatkan sekitar 11 ribu ton saja Kondisi perairan Jawa Barat Selatan yang gelombangnya lebih besar Memerlukan kapal yang lebih besar pula Dan sarana-prasarana pelabuhan Agar nelayan bisa melabuhkan kapalnya dengan nyaman Namun karena memiliki anggaran yang terbatas Pihaknya pun berupaya menarik para investor Untuk menanamkan modal Di sektor perikanan Jawa Barat Selatan itu memang Tidak seperti di utara Karakteristiknya jauh berbeda Jadi di selatan itu Belombangnya lebih besar Lautnya curang Jadi curang Jadi tidak seperti di utara landai Jadi belombang masih Walaupun besar tidak sebesar Itu yang menambah Heliket yang kesulitan nelayan Oh Jadi perlu Kapal-kapal besar Iya kapal-kapal yang lebih besar Dan juga Alat alat alatnya termasuk Juga sarana-prasarana pelabuhan Lebih memadai Agar mereka bisa Mendaratkan Lahu mereka Lebih aman Dari Pemprov Jawa sendiri Sudah ada rencana untuk Ya program-program kita kan jelas lah Untuk Melengkapi sarana-sarana Sarana-prasarana pelabuhan Seperti Breakwater Kolam labu Germaga Termasuk Bangunan-bangunan darat itu DPI Misalnya Air bersih Nah itu kan menjadi program kita Hanya saja memang ini Kecepatannya Kita membangun itu kan Sangat tergantung dengan Antaraan kita yang Kita miliki kan Atau termasuk juga mungkin Kita harus mencari sumber-sumber lain Untuk membangun Misalnya memakai swasta Mereka investor Yang mau berinvestasi Di kelautan bisa jadi Untuk membangun itu Sudah mulai membuka Nah kita sih sebenarnya Membuka diri Untuk itu hanya saja Kan juga Kalau para investor Kan pastilah menghitung Mereka Kalau menanamkan Uang disitu berapa Berapa lama kembali Kemudian berapa Keuntungan mereka Pasti menghitungnya seperti itu Nah itu yang Masih kita coba Jadi kita pertama Memberi keyakinan Pada investor Bahwa Di kelautan itu Masih bisa menghitungkan Saat ini Produksi perikanan di Jawa Barat Baik tangkap dan budidaya Mencapai 1,6 juta ton 280 ribuan Di antaranya Berasal dari perikanan tangkap Budi Hartati Bandung TV Berasal dari perikanan tangkap dan budidaya Berasal dari perikanan tangkap dan budidaya Berasal dari perikanan tangkap dan budidaya Berasal dari perikanan tangkap dan budidaya